Anggota Pramuka Kuarcap Kota Banjar belajar berkomunikasi melalui radio. Cara berkomunikasi dengan menggunakan radio merupakan Jambore on the Air dan Jambore on the Internet atau Jota Joti. Jota Joti ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada peserta Jambore. Akan pentingnya belajar komunikasi melalui radio. Organisasi Radio Amatir Indonesia atau Orari Lokal Kota Banjar bekerjasama dengan Kuarcap Pramuka Kota Banjar menggelar Jota Joti. Kegiatan yang berlokasi di sekretariat dan klub stasiun Orari Kuarcap Kota Banjar ini berlangsung selama dua hari. Peserta Jota Joti ini merupakan Anggota Pramuka Kuarcap Kota Banjar. Ketua Orari Lokal Kota Banjar Yana S. Bahyan mengatakan Jota Joti ini digelar serentak yang diikuti anggota Pramuka. Lewat kegiatan ini, para peserta tidak hanya dapat berkomunikasi melalui radio dengan anggota Pramuka di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Komunikasi digital karena memang... Kegiatan Jota Joti untuk belajar komunikasi adik-adik Pramuka tentang radio, cara komunikasi, cara morse, banyak lah. Tujuannya apa ini Pak? Karena intinya, ya biar-biar adik-adik Pramuka itu biar mengerti tentang radio komunikasi. Ini kan ada Jota Joti on the air, ada on the internet. Peserta Jota Joti, Jackie Saputra mengaku banyak belajar dalam kegiatan ini. Salah satunya meminta pertolongan ketika mengalami kesulitan atau membutuhkan bantuan dengan cara mengirim Sandi Morse. Pentingnya ini membelajari Jambore ini sangat penting. Karena ketika kita tidak tahu dan tidak ada saluran-saluran yang kita tidak tahu, kita bahwa bisa tahu sedangkan kita sudah dibelajari. Contohnya morse. Kalau kita dari kejauhan, morse bisa menekan kulit. Kita dari kejauhan dan perut tersebut berbunyi dan bertanda-tanya, minta pertolongan, maka kita sempiri atau kita dekati orang tersebut yang mengirim sembah kepada kita. Jota Joti ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada peserta Jambore akan pentingnya belajar komunikasi melalui radio. Dari Kota Panjar, Soekirman, Redar TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.